Tribu News Today Dari puluhan remaja tersebut Didapati ada dua remaja yang membawa Senjata tajam Diduga para remaja itu merupakan penyusup Yang hendak menumpang untuk membuat provokasi Dalam aksi unjuk rasa itu Penangkapan puluhan remaja itu Dikatakan sebagai bentuk Antisipasi dari kerusuhan pada unjuk rasa Kemarin Maka saat itu Polisi Ditreskrimumpoldametrojaya Mendata para remaja tersebut Para remaja itu didapati Di sekitar Monas, umumnya mereka Mengaku ingin mengikuti dalam aksi unjuk rasa Karena terpengaruh ajakan Di sosial media Sejumlah remaja diamankan dari berbagai elemen Mulai dari pelajar SMK Dan bukan pelajar Beberapa remaja mengaku sudah tidak bersekolah Saat ditanyai oleh polisi Bahkan beberapa diantaranya datang dari luar Jakarta Seperti dari Cianjur Jawa Barat Kota Kiev di Ukraina sebentar lagi Akan jatuh ke tangan pasukan Rusia Kabar itu disampaikan oleh pemimpin Republik Ceznya Ramzan Kadyrov pada hari Senin 11 April 2022 kemarin Ramzan menyebutkan pasukan Rusia Masih akan terus bergerak dan menguasai sejumlah wilayah Ukraina Termasuk diantaranya adalah kota Kiev Lewat kanal telegramnya Kadyrov juga menyebut serangan-serangan masih akan terus terjadi Untuk membebaskan wilayah Luhansk dan juga Donetsk secara penuh Kadyrov menegaskan tidak ada keraguan tentang pengambilan alih kota Kiev Ia menegaskan bahwa pasukan Rusia tidak akan mundur Kadyrov yang sering menggambarkan dirinya sebagai kaki dari Presiden Vladimir Putin Telah berulang kali dituduh oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa melakukan pelanggaran hak Namun Kadyrov selalu menyangkalnya Sebelum tunduk pada Rusia seperti saat ini Wilayah Ceznya telah dua kali berperang dengan pasukan Rusia Sejak Uni Soviet pecah pada 1991 lalu Wilayah berpenduduk mayoritas muslim di Rusia Selatan ini Akhirnya tunduk setelah pemerintah Rusia menggelontorkan sejumlah besar uang ke wilayah itu untuk pembangunan Putin juga memberikan Kadyrov otonomi yang sangat luas pada Ceznya Adik Vanessa Angel Mayang, Luciana Fitriato yang akrab di Sapa Mayang Kini mendapatkan tawaran bermain film Dalam film horror yang berjudul Lea Kajeng Kliwon Mayang menjadi pemeran utama sebagai warga Bali Dikutip dari Youtube Intense Investigasi pada Senin 11 April kemarin Mayang menjelaskan peran yang akan dimainkannya Meski sebelumnya Mayang tengah disorot Namun dirinya mengaku bisa fokus Dan berharap bisa memberikan yang terbaik dalam karya film pertamanya Dalam kesempatan tersebut Mayang berterima kasih kepada produser dan juga sutradara film Mimi Jagon atas kesempatan yang diberikan Mayang juga mengaku mendapatkan dukungan penuh dari sang ayah Tentu sebagai pemeran utama Mayang memiliki beban yang lebih berat Agar tak mengecewakan penonton Meski begitu ia merasa tidak memiliki beban Melainkan merasa tertentang untuk menampilkan yang terbaik Memainkan film horor merasa deg-degan sekaligus mengasihkan bagi Mayang Ia pun juga sudah melakukan berbagai persiapan untuk mendalami perannya tersebut Tim Nus Vutsal Indonesia belum mampu menggoyahkan kedikdayaan Thailand di olahraga Vutsal Asia Tenggara Indonesia kalah adu penalti 3-5 dari Thailand Dalam final Piala AFF Vutsal 2022 pada Minggu 10 April kemarin Babak adu penalti dilakukan usai kedua tim bermain imbang 2-2 Menanggapi raihan runner-up timnya Dimas Bagus Kurniawan selaku manajer tim angkat bicara Sebelumnya tim Nus Vutsal Indonesia sebenarnya berpulang meraih juara pasca unggul 2-0 Lewat gol holi Paul Septinus Atau akrab disapa Evan Soe Milena dan juga Ardiansyah Namun Aroma mencium Piala Langsung Sirna hanya hitungan menit Jelang babak kedua usai Thailand memainkan power play yang membuat langganan juara AFF ini Berhasil memperkecil keunggulan menjadi 1-2 Di menit ke-39 lewat kaki Krit Aran Sanyalak Sialnya Thailand berhasil menyamakan kedudukan 1 menit Jelang laga berakhir lewat gol Osa Man Musa Skor 2-2 pun menutup akhir babak kedua Sekaligus membuat laga menjadi dilanjutkan ke perpanjangan waktu Selama 2x5 menit skor tetap bertahan 2-2 Sehingga laga dilanjutkan ke babak adu penalti Disinilah petaka menimpa Indonesia Indonesia kalah 3-5 Dimana Ardiansyah menjadi satu-satunya penendang Indonesia Yang gagal mencetak gol Demikian 4 informasi terupdate hari ini Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today Hanya di Spotify Tribun News Podcast Dan juga Youtube Tribun News.com Tetap patuhi protokol kesehatan 3M Dengan memakai masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Atau menjauhi kerumunan Saya Hakim pamit Salam sehat untuk semua Sampai jumpa dan selamat berpuasa Tribun News Today